Kanwil Kemenang Provinsi Jambi mulai melakukan tahapan pengkelotaran untuk calon jemaah haji tahun 2024. Ada tujuh kloter yang disiapkan. Setiap kloter berisi 450 calon jemaah haji. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi mulai menyusun kelompok terbang atau kloter keberangkatan calon jemaah haji tahun 2024. Sebanyak tujuh kloter yang disiapkan dengan jumlah 450 orang per kloter. Kabupaten Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kanwil Kemenang Provinsi Jambi, Wahyudi Abdul Wahab mengatakan, dalam menentukan kloter ini tidak mudah. Pasalnya harus mempertimbangkan kultur darah setiap kabupaten kota, kemudian pembinaan manasik agar lebih mudah. Setelah tahapan pengkelotaran jemaah selesai, Kanwil Kemenang Provinsi Jambi akan mengajukan visa calon jemaah, sehingga semua jemaah bisa berangkat ke Arab Saudi sesuai dengan prosedur yang berlaku. Melakukan tahapan berikutnya, yaitu tahapan pengkelotaran, bagaimana kita menyusun kloter dengan mempertimbangkan banyak hal penggabungan antar kabupaten yang secara kultur bisa saling berdekatan, kemudian penggabungan kloter dengan pertimbangan pembinaan, bimbingan manasik oleh KBHU supaya lebih sulit. Dengan dasar-dasar pertimbangan itulah insya Allah, pengkelotaran sudah clear dan kita sedang bersiap-siap untuk menyusun peramanifes, karena kita akan menunggu supaya proses pemisahan itu cepat selesai untuk memastikan jemaah haji kita semuanya bisa berangkat. Berdasarkan jadwal keberangkatan jemaah haji Provinsi Jambi, calon jemaah mulai memasuki asrama haji pada tanggal 2 Juni 2024 mendata. Rian Chen Chen, Cik TV, melaporkan.